Halo Halo Ritwan aku udah di jadi depannya alpha persis kalau ya jadi saya tuh lagi bawain ini Pak Mirsa untuk Ritwan Ritwan kan editing editor saya saya lengkapin pakai monitor-monitor saya dirumah saya bawa ke tempatnya dia untuk ngedit jadi pakai dua monitor supaya lebih mudah lebih cepat juga Udah dua? iya woi Pak Mirsa ini ada kiriman dari Mas Kanza Oh Mas Oni Kanza yang ditasik woi banyak sekali apa ini? apa ini? dapat topi terima kasih ini sandal banyak sekali ya ampun segini ini keren untuk saya untuk bapak saya ibu saya adik saya anak saya dua warna Mas Oni Kanza terima kasih terima kasih banget saya suka banget ini ya ampun terima kasih ya ini IG nya Pak Mirsa di-follow ya di-follow ya beliau nya ya di-follow jadi ini dulu saya pernah dikirim juga topi ini saya pakai malah kebetulan dapat topi lagi pemirsa dalam vlog ini saya mau bicara mengenai perizinan drone bedanya di Arab Saudi sama di Indonesia saya nggak bisa kencang-kencang soalnya ini banyak saya lagi di kapal kanan kiri saya kamar jadi ada perbedaan pokok antara menerbangkan izin menerbangkan drone di Indonesia sama di Arab Saudi dan yang di Arab Saudi itu mirip kayak negara-negara lain saya nggak tahu kenapa Indonesia kok beda sendiri coba bawa drone ini untuk menerbangkan drone di Saudi itu ternyata lebih mudah dari yang kita kira karena semua disediakan secara online di website dan memang sama ada sertifikasi juga ada sertifikat yang harus dimiliki oleh pilot drone tapi bedanya begini yang masih jadi pikiran saya itu gimana sistem yang ada di Indonesia gitu nantinya ada yang lari-lari itu karena seperti yang diterapkan oleh Saudi Arabia itu di websitenya sertifikat yang dikeluarkan itu sangat berpengaruh pada saat mau mengajukan license mereka itu membedakan sekali antara sertifikat dan license sertifikat diajukan untuk pengajuan license jadi nomor sertifikatnya itu dimasukin di websitenya setelah itu nanti register ya register masukin nomor sertifikatnya nah kalau anda belum punya sertifikat disana anda harus ikut dulu sertifikasi nah itulah fungsi sertifikatnya jadi sertifikat itu ada fungsinya nggak cuma buat punya-punyaan terus masukin di secara online internet setelah itu register selesai terus login nanti jadi punya halaman khusus pribadi halaman pribadi disitu anda bisa mengajukan license nah license nya untuk keperluan apa license nya itu nanti untuk keperluan sesuai yang anda inginkan misalkan anda ingin anda butuh license untuk hobi nah maka disitu ada pilihannya untuk hobi atau untuk komersial atau untuk profesional ya ada tiga hobi komersil atau profesional saya enggak tahu perbedaannya antara komersil dan profesional versi dari di Arab sana cuman kalau sertifikat anda hobi maka anda mengajukan license untuk hobi nah itu nanti diajukan dan setelah satu hari kerja akan langsung kalau memang mau disyarat ya anda akan langsung mendapatkan kartu khusus berbentuk kayak kartu ATM itu isinya ada foto anda ada keterangan nah disitu baru anda sudah memegang license jadi ada sertifikat sendiri ada license sendiri dan dengan license itu anda bisa terbang dan rata-rata diberi waktu expire satu hari jadi anda memiliki license anda bawa terbang berlaku selama satu hari besoknya kapan-kapan mau gitu lagi ya kan kan anda sudah punya sertifikat jadi tinggal mengajukan license lagi dan juga bisa license itu nggak harus untuk besoknya tapi bisa untuk ini untuk minggu depan atau ini untuk kapan tapi berlakunya hanya untuk terbang satu hari aja gitu jadi bener-bener praktis kan panas saya lagi di kapal soalnya malam lagi ngomongin masalah Saudi Arabia iya jadi rasanya kayak raja minyak gitu aduh-aduh saya tuh lupa belum bilang kalau turis nah kalau turis itu disana bisa tapi karena kan turis kan nggak bisa punya sertifikat setempat pastinya tapi turis itu ternyata bisa dengan cara ngirim email jadi kirim email ke situ dan akan dijawab dalam 24 jam ya betul seperti itu terima kasih abone ol Terima kasih telah menonton!